Penantian panjang hingga 15 tahun untuk mendapatkan buah hati mengajarkan Inul Daratista betapa berharganya sosok bernama anak. Kini Yusuf Ivander Damarez, anak hasil cinta dengan Adam Suseno, telah berusia 8 tahun. Dan bulan Ramadan tahun ini telah mulai menamatkan puasa hingga maghrib. Namun ketika Ramadan belum separuh jalan, beberapa hari lalu sang anak jatuh sakit. Keadaan yang langsung membuat Inul panik. Apalagi ia harus menyelesaikan beberapa kontrak pekerjaan yang sudah terlanjur diterima. Mas Adam sudah begadang dari tadi, aku mau nonton kamu. Anak sudah tidur, tapi nanti sudah kasih tahu maman tidak bisa menemani sahur, tapi makannya semuanya sudah disiapkan. Jadi ya anak sudah mengerti. Aku nanti, subhanallah ya, dari pertama kali dia puasa di awal sampai hari sekarang ini, puasanya sampai loh, 8 tahun. 8 tahun, ini luar biasa kalau menurut saya. Padahal saya juga tidak mengajarkan yang terlalu ekstrim gitu, kalau nggak kuat, nggak usah paksa gitu. Kemarin sempat badannya panas juga, ya dia tetap puasa, nggak mau aku puasa, maghrib lagi. Kata bapaknya, aku lebih senang dia nggak perlu puasa kalau kayak gini sakit, batuk, apa-apa. Bersyukur Yusuf Ifander hanya terkenal batuk ringan. Bahkan meski dianjurkan membatalkan puasa, sang anak ngotot menamatkan. Tapi anaknya ngeyel, nggak apa-apa, aku puasa pak gitu, aku kuat. Yaudah, Alhamdulillah. Meski kini sudah menjadi ibu, Inul tetap memperhatikan penampilan dan gaya. Ratu Ngebor kelahiran Pasuruan, 21 Januari 1979 sadar bahwa industri musik terus bergerak. Inul tak risih mengeksplorasi penampilan. Bahkan di antara penyanyi dangdut, gaya rambutnya paling mencilak. Selalu membuatnya terlihat muda dan segar. Aku sih, ini rambut juga Mas Jaya yang ngecat, nggak pernah ke salon. Kenapa nggak pernah ke salon? Males. Tidak, serius? Nih, nggak pernah. Tanya aja. Pernah nggak aku selama di Jakarta ke salon? Sekalipun belum pernah. Namun dari semua organ tubuh dan aksesoris penampilan, ia menyebut alis yang menjadi perhatian khusus. Modenya bahkan sudah dipatenkan. Kalau aku alis, karena aku kan nggak punya alis. Jadi harus bikin tiap hari. Nggak ada sulam, nggak ada tattoo. Terus aku nggak punya bulu mata. Jadi ya, bulu mataku tipis, sipit. Ya udah, fokusnya di mata aja. Mata, alis gitu. Kalau hidung, bibir kan yaudah lah. Udah patent begini, nggak bisa diapapain. Nggak, dari rumah aku sudah pakai alis. Oh, artinya sampai segitu nggak pedenya nih dengan alisnya apa gimana? Pede, pede. Pede aja gitu. Cuman kalau pas lagi ada acara kayak begini kan, nggak mungkin aku gundul dari rumah kan. Jadi di rumah dikit-dikit nanti di sini ditacam. Jadi biar nggak ribut.